yo hai geng soko kloids dan di video kali ini aku bakalan main Minecraft lagi di server sans SMP season yang kelima nah jadi guys hari ini server sans SMP akhirnya online juga setelah beberapa hari servernya maintenance dan ya jadi tadi itu aku udah membuat base starter ku di bagian kota Panda City ya ini ya sekitar 100 meter untuk menuju Panda City dan ini sebenarnya juga termasuk Panda City soalnya kita semua disini akan membuat sebuah kota ataupun desa ya wakaya apapun itu pokoknya namanya Panda City ya guys dan disini aku pengen menunjukkan kalian base aku yang udah aku buat ya ini cuman beberapa ya ini masih belum ada beberapa dekorasi karena aku masih buat ini fondasinya jadi ya disini aku membuat rumah di underground ya jadi bisa kalian lihat sini masih kosong semua mungkin disini aku bakalan isi nantinya di live stream so buat temen-temen semua yang pengen stay tune aku live stream kalian tinggal tunggu saja oke ya dan ya mungkin ini disini aku pengen lanjutin besku yang bagian sedikit aja jadi disini aku bakalan tambahin kaca ya disini diatasnya kaca disini juga kaca dan disini harusnya glowstone dan mungkin disini aku juga bakalan ke nether jadi aku nantinya aku bakalan ke portal dulu dan aku masih belum tahu portal yang dekat ada dimana dan yang pasti portal yang dekat itu setauku cuman ada di spawn guys ya jadi disini semuanya yang aku kosongin yang di bagian ini glowstone dan disini adalah kaca ya ini kaca biasa dan mungkin aku bakalan warnain kacanya itu warna warna hitam mungkin kayaknya lebih bagus ya biar agak lebih gelap gitu mungkin dan ya by the way disini aku oh my god aku jatuh ya ini aku ada berada di dekat sampingnya moen ya ini biome sunflower forest ya ini adalah rumah yang moen dan ya ini aku juga disampingnya sunshine ya ini aku sampingnya sandansin nah ini dia ya itu mereka ada disana sih harusnya tempatnya ya dan ya di bagian sini aku udah ngeratain tempatku sendiri karena disini aku bakalan bikin building-building-building untuk desa panda city ini dan mungkin disini aku bakalan bikin desanya desa ya aku nggak tahu ini desa apa cuman ya ini ah namanya panda city mungkin ya aku masih kurang tahu bakalan jadi desa apa jadi kalau misalkan kalian punya ide apapun itu kalian bisa comment section dibawa Oke guys dan juga guys aku udah mendapatkan sandar kiku ini ada 14 dan ini limited key aku ada empat ya dan disini mungkin kita bakalan gacha karena disini aku belum sama sekali membuka gacha aku sendiri dengan kiki yang aku punya ya guys ya jadi disini aku mungkin bakalan ambil beberapa aja ya dan aku ambil limited key mungkin kita bakalan ambil tiga oke kita kita gacha tiga aja ya guys oke dan ya aku ingetin sekali lagi kalau misalkan kalian pengen aku lanjutin gacha yang seperti ini mungkin aku bakalan lanjutin di live stream sunset sempi jadi buat temen-temen yang pengen stay tune jadi kalian tinggal tunggu aku bakalan live stream sunset sempi ya mungkin antara kapan besok ya aku nggak tahu intinya nanti aku bakalan live stream gacha lanjut lagi ya oke guys oke dan disini kita bakalan langsung aja ke spawn lari yang kesana yaitu ya itu kacung gaming pertama ya dan kita bakalan langsung aja ke spawn oke guys oke guys jadi sekarang aku udah sampai di spawn suns dan disini kita bakalan langsung aja menuju ke portal untuk menuju ke lobby ya guys oke dan disana adalah portalnya oke kita langsung masuk saja guys let's go oke sekarang kita udah ada keluar di bagian mulutnya krakennya oke dan ini kenapa aku cepet banget ya wait oh wait aku nggak dapet conduit what conduitnya mati kah tapi aku bisa cepet disini loh hmm oke aku dapet dolphin effect cuman ya ini nggak nggak ada nggak ada conduitnya ya mungkin mungkin conduitnya lagi mati ya nggak tahu ya guys dan ini blok apa what ini blok apa ini blok yang tidak keregister ya cuman nggak apa-apa lah oke jadi disini aku bakalan gacha karena disini aku pengen selesain battle pasku jadi kalian bisa lihat disini battle pasku itu buat nyesain misinya ya ini ada di quest 1 ya ini kalau misalkan kita buka kita bakalan dapet poin 800 dan ini juga kita kalau misalkan buka satu limited kita dapat poin 1200 Oke jadi disini kita bakalan selesain battle pas aku yang ada di minggu 1 untuk ngebuka battle pas minggu yang kedua ya ini baru minggu 1 sih mungkin minggu kedua bakalan minggu depan maybe ya jadi ya udah mungkin kita bakalan langsung buka aja oke dan disini kita langsung buka langsung aja nggak usah pakai pakai mantra apapun itu ya pokoknya kita kayak mau buka aja aku juga nggak ngerti ini gimana cara cara ilmu membukanya jadi ya ya udah semoga kita mendapatkan yang bagus ya guys oke oke kita bakalan dapat apa guys please dapat yang bagus please oh wait oke aku dapet apa Oh my god no golden apple doang ya udahlah nggak apalah tadaaa please lah yang dapet baguslah please 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 ini apa sih earth heart nggak tahu ya ya aku ngedapet yang bintang 4 deh ya netherite it's ok lah cuman ya aku ngedapet yang bagus sepertinya guys ya aku mungkin hari ini kurang beruntung guys tapi nggak apa-apa lah buka lagi please cek ptmu slash pt oh itu slash pt apa ya slash pt aku lupa guys aku dapat red tom ini buat apa knowledge outshift oh ini oh cuman dapat XP doang guys slash pt 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 itu buat buka ini ya bintang 4 kalau misalkan kita udah 80 eh buka gacha ya ini adalah oke sekarang kita punya satu limited key dan sekarang kita bakalan buka aja oke guys semoga aja kita akan mendapatkan yang bagus ya cuman disini aku nggak tahu kita hanya bisa melihat gacha yang yang berputar ya oke Oh dapet Heart Crystal Oke ini buat nambah darah cuman ya nggak apa-apa lah ya ya kita cuman dapat eh standard standard itemnya cuman ya nggak apa-apa ya guys ya kita simpan saja lah Oh wait wait aku nggak bisa buka ender chest ku what what just happen oh no eh bisa nih oh bisa oh tadi nggak bisa what what just happen what the heck oke ya adalah aku taruh barang-barangku yang di ender chest aja lah eh jangan ntar aku nggak bisa ngambil dong aku nggak bisa bikin ender chest aku belum punya ender pearl ya ya adalah sekarang kita bakalan pulang dan kita mungkin bakalan ke nether untuk ngambil glowstone-nya ya karena apa namanya nanggung banget soalnya aku pengen nambahin apa terang di bagian base ku soalnya ya itu buat glowstone sih sebenarnya guys oke oke sekarang kita udah dispawn lagi dan kita bakalan langsung saja ke portal nether oke guys kita parkur disini bub oke oh oh no aku gagal please dapet oh no gimana ini caranya mungkin aku harus parkur sini no susah juga ya yaudahlah aku lewat manual saja guys manual saja guys disini sini oke kita naik terus kita langsung ke portal ya guys oh iya aku lupa menaruhkan uangku di di bank oh tidak yaudahlah nggak apa-apa ya guys oh oh wait wait what ternyata area kacung gaming panda city udah buat portalnya ya aku belum tahu guys oh my god aku ternyata ya mungkin aku harus cari tahu tidak dikasih tahu ya cuman ya nggak apa-apa lah ya guys ya aku baru join soalnya ternyata ini jalannya udah dibikin ya tepat banget di bagian depan doang ya lurus gitu cuman nggak apa-apa lah ya disini kita pengen cari glowstone ya dan ya itu ada glowstone mungkin kita nggak bisa ngancurin di bagian sana soalnya oh wait itu oh bisa-bisa guys bisa kita bisa ngambil glowstone ya karena disini ada ada staircase ya oke 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 kita bakal naik untuk mengambil glowstone ya oke guys oh ini ternyata tempatnya nelson guys ini aku nggak tahu ini spoiler atau enggak karena aku baru tahu tempatnya nelson ada di bagian sana ya oke disini kita bakalan langsung aja ambil glowstone yang ada di atas kita guys lumayan untuk nanti buat build selanjutnya ya kalau kita ambil semuanya dan aku punya fortune usil touch maksudnya aku juga punya punya fortune juga guys dapat dari di dungeon ya nggak perlu enchant-enchant lagi guys soalnya dungeon itu sangat memudahkan kita ya ini kita ambil saja semuanya soalnya ini lumayan banyak ya oke sekarang sudah habis semua dan kita bakalan turun kita hancurin aja biar tidak ada yang tahu kalau misalkan ini aku udah ngambil glowstone ya hehehe oke apakah HD yang tertinggal tidak ada oke oke sekarang kita balik omg what damage hit tuh delay ya ini TPS turun kah oh iya guys TPSnya turun ke 13 ini siapa yang lagi grinding guys nggak tahu ya oke kalau gitu aku bakalan langsung pulang aja terus aku langsung balik ke Panda City ya lurus kesana guys dan ini aku juga nggak tahu siapa yang buat portalnya karena awet aku lihat siapa Oh aku lihat Lenzi jangan dihancurin Oke Lenzi lagi record guys Oh ternyata portal yang ini dihancurin ya Oh yaudahlah Halo Lenzi coba kita voice Lenzi 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 kamu dengar aku tidak hehehe aku ketemu Lenzi guys enggak aku enggak lagi live eh Lenzi denger aku nggak sih ntar aku malah malah kayak ngacangin kalau aku voice kayaknya dia nggak denger aku deh mungkin dia matiin aku pada lagi voice voice mode loh kaget nonggol di portal portal kecung gaming ya mungkin kayaknya portal Lenzi juga satu 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 portal ya sama portal kita ya mungkin nggak tahu lah ya pokoknya seperti itu Oh my God what what is that itu apa wuh lari 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 aku nggak tahu itu apaan guys pokoknya aku lari saja ya aku tidak peduli apapun itu eh hehehe lari sangat seram sangat seram Oh inikah tempatnya Oh ini nih let's go kita bakalan balik ke kampung halaman kita guys let's go Oh ternyata bener ya ini tempatnya meval ya ini tepat banget di portal meval jadi kita tinggal jalan langsung ke spawn ya ya kalau misalkan kita ke portal sana kita langsung ke portal spawn ya kemungkinan ya nggak tahu aku juga nggak balik lewat sana sih aku baliknya lewat portal kacung gaming ya teman-teman ya jadi sedikit cerita kalau misalkan kalian belum tahu ini adalah tempat senternya Panda City ya ini aku udah waypoint ya jadi disini Panda City itu sebenarnya yang memimpin yang bukannya memimpin sih maksudnya yang kelola senternya itu adalah Bang Febri atau wortelemes ya jadi ya ini masih belum dijadiin apa-apa dan disitu ada rumah san ya ini rumah san sih ya kalian bisa lihat rumah san seperti itu ya ya mungkin aku 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 nggak tahu itu spoiler atau enggak ya jadi disitu aku kasih tahu aja ya guys kalau misalkan kalian pengen nonton kalian mending nonton videonya sunshine ya kalau misalkan kalian pengen lihat buildingannya yang tadi oke dan ya kita sekarang udah balik di tempat tempat semula ya dan kita langsung saja menaruhkan glowstone kita di bagian sini ya ini cuman glowstone biasa glowstone untuk naruh tempat di besku ya dan sekarang kita cuman kurang kacanya guys oke dan sekarang kita bakalan mencari kaca ya kenapa aku nggak sekalian cari kacanya pas aku jalan ke spon ya Oh my god aku lupa guys maaf ya aku sebenarnya cuman pengen tujuannya glowstone cuman ya aku agak lupa ya guys sorry guys Oke jadi disini kita bakalan cari pasir ya ini dekat ini dekat ya tinggal ambil saja sen yang ada di sini dan kita senenya juga nggak perlu banyak-banyak banget soalnya kacanya buat di atas doang dan mungkin kita bakalan warnain kaca kita itu yang warna yang gelap ya guys yang seperti aku bilang tadi karena mungkin kalau misalkan gelap itu mungkin ya terlihat lebih gelap ya emang lebih gelap mungkin dan lebih lebih ganteng aja guys lebih bagus ya ya jadi kita ambil saja ini kayunya eh kok kayu ya jadi kita disini ambil saja sennya kita ambil semua disini Oh no aku 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 tidak tahan nafas Oke Oh wait cuman 17 what ini kan Oh ya ada satu step Oke mungkin kayaknya kita ambil dua stack karena dua stack itu udah cukup menurutku untuk building eh underground base ku mungkin kita bakalan ambil lagi sen yang ada di sana ini ini ambil juga kalau dekat ya cuman ini agak susah soalnya agak kedalem ya tapi nggak papa guys kita ambil saja seperti kita meng seperti kita mining di bagian underground base kita ya ini aku kayak ngancurin stone yang ada di base base underground ku ya cuman gak secepat pakai shovel shovel kalau misalkan dari atas cepat guys dan sekarang aku Oh no aku kena demek Apakah satu stek please ya ini harusnya satu stek Oke satu stek Oh no kelebihan tapi ngapapa guys Oke sekarang kita bakalan balik oke kita sekarang sudah ada di sini dan kita akan memasak sen kita itu suara apa itu aku nggak tahu guys itu suara apa wait call ku ada di bagian sana guys aku lupa mengambilnya ya call ku oke oh iya btw aku udah punya netherite ingot nih aku dapat dari daily battle pasku mungkin aku udah lupa ya ya kayaknya daily battle pasku ya dan mungkin aku bakalan wait itu tadi suara apa dah aku nggak tahu guys what ya aku belum ada bikin smiting table dan mungkin di sini aku bakalan jadiin pickaxe ku mungkin jadi netherite netherite soalnya yang paling utama itu buat bikin buildingan dari bawah underground itu ya kita harus mempunyai netherite pickaxe guys sebenarnya ya hmm yaudahlah kita bikin saja lah ya smiting table kita bakalan bikin smiting table kita oke terus kita langsung saja tempat ini menjadi netherite oke sekarang sudah jadi netherite pickaxe guys oke sekarang kita tinggal taruh call kita kita bagi dua saja dan ya kita bakalan tunggu sampai semua kacanya jadi oke guys oke guys jadi yang suara-suara yang kayak gitu aku udah mencari mungkin itu suara dari Xbox sosial ku ya jadi mungkin itu aku masih kurang tahu suara Xbox sosial itu kayak gimana jadi pas aku cari ternyata itu suara notifikasi Xbox sosial kok guys jadi ya mohon maaf kalau misalkan ada suara yang sedikit mengganggu ya oke dan ini ya ini kayu-kayu dan cobblestone seperti biasa lah ya guys ya ini TPS nya down karena aku makannya dua kali ya kalian bisa lihat tadi aku makannya eh makan dua kali biar bisa isi saturation ku ya ya ini masih enam gelas mungkin kita udah bisa naruh beberapa kaca oh wait kita bisa warnain kaca kita dengan warna apa ya hmm aku nggak tahu guys jadi guys disini aku memutuskan untuk mengganti kacanya itu menjadi yang lebih terang dan ternyata ya warna yang terang terang itu lebih bagus yang dari aku kira ya jadi disini aku nggak nyangka ternyata warna yang agak terang itu bagus ya mungkin karena ini aku aku menggunakan tekstur pack clear glass ya jadi ini clear glass ini kalian bisa lihat kacanya itu sedikit clear ya ini clear dan masih ada edge-edge nya di bagian sini cuman di tengahnya ini jadi polos cuman ya ini agak lebih keren ya jadi ya nggak apa-apa lah ya kita pakai kaca yang warna putih aja oke guys dan kita sekarang udah hampir selesai memasangkannya ini sebenarnya aku off-record naruhin kacanya ini soalnya aku sempat mikir juga apakah bagus pakai kaca yang warna gelap atau enggak ya jadi ya seperti itulah ternyata kaca yang lebih terang lebih bagus ya guys oke sekarang kita hampir selesai dan mungkin ini adalah yang keterakhir oke dan akhirnya kita telah memasang semua kacanya di base underground kita oke guys dan mungkin disini aku juga pengen nambahin peneranganku di bagian dalamnya karena disini menurutku kayaknya kurang terang soalnya ya bukan kurang terang sih mungkin karena aku pengen ganti penerangannya ini menjadi lantern ya ini bisa menjadi lebih bagus aja kalau misalkan kita lihat jadi kita disini bakalan ganti aja torch yang ini menjadi lantern kita ambil saja torch kita yang disini kita ambil semua terus aku bakalan ganti di bagian sini oke di sini juga pokoknya di antara apa di sudut-sudut ini biar terlihat bagus oke aku tambahin dan di sini juga tambahin di sini dulu biar nggak ada mob spawn yang bertebaran di sini ya ya waktu itu aku pas ngancurin ini ada ada creeper ya dan untung saja creepernya tidak meledak guys hehehe dan ya ini kita udah menaruh semua lantern kita disini dan kita mungkin bakalan dekorasinya di live stream atau di video selanjutnya jadi buat temen-temen semua yang pengen stay tune kalian tinggal tunggu aku mungkin bakalan live stream nanti antara besok atau kapan mungkin setelah video ini aku upload jadi so ya kita akhiri dulu video kita untuk hari ini jangan lupa like comment share dan subscribe dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya atau live stream selanjutnya guys bye bye byeee Terima kasih.